Intro Salam sejahtera berita hari ini di Petik dari Malaysia Kini Anwar Rafizi bukan lagi di pinggiran guna platform tertutup buat kritikan Presiden pikir Anwar Ibrahim menggambarkan Rafizi Ramli yang dikenali dengan kelantangannya bukan lagi di pinggiran Sebaliknya kini sebagai Rafizi di barisan kepimpinan setelah baru saja menang jawatan timbalan Presiden Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas kritikan Rafizi terhadapnya hari ini Ketua pembangkang itu berkata dia tidak terasa hati dengan apa yang disorakan Rafizi Karena sudah biasa dengan sikap lentangnya itu Tak ada, tak akan berterusan, saya kenal dia Saya tahu dia pun ada sikap yang positif Dia tahu fokus dan peranan dia, dia bukan lagi Rafizi di pinggiran Dulu yang diwawancara itu Rafizi di pinggiran Sekarang Rafizi dalam barisan kepimpinan jadi dia harus terima kenyataan Karena sebagian tugas saya akan serahkan kepada dia Dia akan dipertanggungjawabkan secara langsung Bukan lagi Anwar ataupun Saifuddin ataupun pimpinan yang lain Katanya ketika ditanya sama ada dia bimbang jika kelantahan Rafizi itu berterusan Terdahulu Rafizi berkata parti harus menerima hakikat yang Anwar telah hilang popularitinya Dan parti perlu melakukan sesuatu Sambil mengingatkan supaya barisan kepimpinan yang baru itu Untuk tidak membodek atau mempertahankan Anwar apabila dikritik Mula selanjut perkara tersebut Anwar berkata dia enggan menjangkan isu tersebut Karena sudah kenal dengan sikap Rafizi Namun pengurusi Pakatan Harapan PH itu berkata Walaupun PKR bersikap terbuka dalam percangkaan pendapat Tetapi mengingatkan bahwa ia perlu dilakukan melalui platform tertutup Saya tak mahu menjangkan isu ini karena ini Rafizi Kalau dia tak gunakan forum itu untuk menyinggung sikit-sikit itu bukan dialah Saya harap mudah-mudahan dalam beberapa perbincangan awal nanti Kita pujuk supaya reda hal ini dan tumpu untuk menyerang musuh Tumpu menguatkan parti dan menyerang musuh Jadi bila dia sibuk bab itu Dia tak nampak sangat masalah dalaman ini Kerana masalah dalaman boleh bincang Boleh kritik Boleh tegur Boleh canggah Boleh bantah dalam forum dalaman Itu adab jamaah katanya Terima kasih telah menonton!